Memang betul faktanya dimulai hari ini saat gas barang impor ilegal beraksi. Mulai di sebuah gudang barang impor di penjaringan Jakarta Utara. Dan Nindi Dewinta berada di sana, langsung kita tanyakan Nindi apa saja fakta terkini dari sana, silakan. Selamat sore, Inji dan juga Good People. Barusan saja, Zulkil Fahasan, selaku Menteri Perdagangan, melakukan sidak di salah satu gudang di penjaringan Jakarta Utara. Yang diduga memang gudang ini menyimpan berbagai barang-barang impor ilegal, yang dimana barang-barang tersebut terdiri dari berbagai barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti baju dan juga alat-alat elektronik. Dan berikut pernyataan dari Menteri Perdagangan, Zulkil Fahasan. Di tempat ini, hasil penyidikan sementara ditemukan barang-barang yang tadi kita lihat ini senilai Rp40 miliar lebih. Dan ini memang tempat penyewaan barat, jadi gudang tetap tempat penyewaan barat. Nah, sekali lagi hasil penyidikan sementara, ternyata ini importernya orang asis. Mewa gudang, yang tak dipakai barangnya, dia bayar. Kemudian dicual secara online. Ya, Good People, barang-barang yang berada di dalam gudang ini merupakan barang-barang ilegal, impor ilegal yang tidak memiliki izin, dan juga tidak memiliki standar nasional Indonesia atau SNI. Satgas Kementerian Perdagangan sudah akan melakukan peninjauan kembali, karena diduga memang gudang-gudang seperti ini. Banyak di berbagai provinsi, ada puluhan ditemukan gudang-gudang yang menaruh atau menyimpan dari barang-barang impor ilegal. Dan gudang ini merupakan sewaan dari warga negara asing yang juga mengimport barang-barang dari negara asing, dan juga menjualnya di media sosial atau dijual secara online. Jadi Good People, di dalam gudang ini tersedia berbagai barang-barang elektronik. Kebutuhan ibu rumah tangga dan juga sampai barang-barang elektronik, di dalam juga sudah terdapat line dari tata negara yang di mana. Barang-barang di dalam gudang ini tidak boleh lagi diperjual belikan, dan sudah dalam sitaan dari Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan juga akan melamporkan dari temuan ini kepada Presiden, juga Kapolri, dan juga Jaksa Agung dengan temuan ini. Karena dari mana sampai barang-barang impor ilegal ini bisa masuk? Dari sisi mana Indonesia kelolosan memasukkan barang-barang ilegal ini? Dan juga memang Good People. Dari banyaknya impor-importir ini juga banyak di kawasan-kawasan didukungnya, dukungan dari berbagai pihak untuk menyortir lagi. Apakah ada barang-barang impor yang tidak boleh masuk ke dalam Indonesia? Kembali ke ANG. Baiklah, Nindi Dewinta dari Penjaringan Jakarta Utara. Terima kasih telah menonton!